Pada era modern seperti sekarang ini, isu lingkungan semakin menjadi perhatian oleh banyak orang. Risiko pengelolaan sampah yang buruk dapat berdampak pada kesehatan manusia dan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat atau DRTPM. Bekerja sama dengan mahasiswa Unis Kota Tangerang membuat program pengabdian masyarakat melalui alih teknologi pengelolaan sampah menjadi pupuk di Kelurahan Babakan, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang. Program tersebut fokus pada pengelolaan sampah dan pengurangan dampak buruk pada lingkungan. Salah satu teknologi yang digunakan untuk pengelolaan sampah ini adalah roket Echol Stove Incinerator atau yang disebut Restuan. Ada empat titik lokasi pengelolaan sampah menjadi pupuk yang telah dibuat oleh tim pengabdian ini, yaitu di RW 06 Kampung Babakan Timur, RW 07 Kampung Maluntung, RW 01 Kampung Babakan Barat, dan RW 03 Kampung Kelapa. Di mana setiap tim terdiri dari masyarakat sebanyak dua orang, mahasiswa Unis yang berjumlah tiga orang, dan didampingi oleh dosen dari Unis Kota Tangerang. Pada program ini, Sri Jaya Lesmana SHMH bertindak sebagai Ketua Peneliti. Sementara Doce Haji Hudaya Latukon Sina MM dan Ari Suseno SIKOM MIKOM bertindak sebagai anggota dosen, dan Inasofia Latif, Atilah Aulia Yumna, serta Sindi Aulia Herawati sebagai anggota dari mahasiswa. Ini adalah program yang memang diadakan oleh Kementerian Perlidikan untuk seluruh dosen-dosen se-Indonesia nasional untuk melaksanakan PKM dengan hasil yang memang memenuhi kriteria daripada Kementerian Perlidikan. Namun kami dari Unis Kota Tangerang Yusuf juga Alhamdulillah dapat kesempatan untuk melaksanakan PKM ini. Dengan jumlah proposal yang masuk dari Unis itu kurang lebih 40 proposal yang kemudian diterima oleh Kementerian Perlidikan dan Kebudayaan, itu hanya empat. Jadi dua PKM dan dua penelitian, termasuk kami di sini adalah bagian daripada yang disetujui oleh Kementerian Perlidikan dan Kebudayaan, itu kegiatannya adalah pengabdian kepada masyarakat. Luar biasa, saya terima kasih kepada pihak Unis yang telah bersedia membangun pengalaman sampah di wilayah kami. Karena yang terjadi permasalahan di wilayah sekarang lagi-lagi sampah. Dengan adanya ini insya Allah kami akan arahkan keluruh RW dan RT untuk tidak lagi membuang sampah sembarangan dan sampah ini nanti bisa diolah di tempat yang baru yang dibangun ini dan insya Allah itu akan menghasilkan. Nanti insya Allah akan dikelola oleh Pak RW sendiri dan kembali untuk orang taruna. Ini merupakan nanti ada penghasilan dan hasilnya ini setelah pembakaran akan jadi abu. Abu ini jadikan jadi sebagi buku organik. Terima kasih banyak kepada tim Unis atas tempat, persediaan tempat lah, pengelolaan, pengelolaan sampah ya. Itu di tempat kami di RW 06. Kami ucapan sebagai PRT dan RW, banyak pembakaran. Ini sebenarnya jadi manfaat yang baik bagi wajah kami karena selama ini ya sampah itu jadi apa ya bahasanya, momok terbesar lah dalam lingkungan. Setiap daerah pasti sama bagi semua saya. Jadi ucapan terima kasih aja. Kalau di sini kami membahas tentang permasalahan sampah. Kami menyelesaikan permasalahan sampah di hilir sebelum nanti terjadi pengiriman kepada TPA atau Hulu. Itu tentang apa itu? Jadi kita kemanfaatan sampah, pengubahan sampah yang tadi tidak bernilai, yang juga overload, berkelebihan. Jadi diubah menjadi suatu hal yang bernilai dan juga dapat mengurangi volume sampah yang berlindungan ke sini. Jadi untuk harapan kedepannya buat masyarakat sendiri? Harapan kedepannya pengelolaan sampah di daerah sini bisa berjalan dengan baik juga nantinya pengurangan volume secara bertahap dan nanti dapat menghasilkan suatu hal yang bernilai bagi masyarakat. Proses pengelolaan sampah menjadi pupuk dilakukan dengan cara mengolah sampah organik menjadi bahan baku pupuk yang berkualitas tinggi. Sebelum sampah diolah, terlebih dahulu dikumpulkan dari rumah warga secara terpisah antara sampah organik dan non-organik. Setelah itu, baru diolah dan dipisahkan di masing-masing lokasi pengolahan. Dengan program pengabdian masyarakat melalui alih teknologi pengelolaan sampah menjadi pupuk ini. Diharapkan terjaganya kebersihan lingkungan dan tersiktanya masyarakat yang lebih peduli terhadap lingkungan sekitar dan mampu mendongkrak ekonomi pertanian dengan pupuk organik yang bermutu tinggi. Dari Tangerang, Banten, kontributor IMTV, Donny Asmon melaporkan. Terima kasih telah menonton!